Halo Cancer, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa apa yang mungkin akan Anda temui rasakan untuk 2 minggu ke depan. Dan di akhir video kita akan ambil message from universe dalam bentuk pilih kartu. Semoga bisa menjadi rambu-rambu, masukan, pegangan, atau apapun itu untuk Anda. Baiklah, untuk love life mungkin entah apa yang tertangkap dan keuangannya untuk single dan untuk berpasangan. Mari kita mulai. Cancer Single Beberapa di Anda mungkin merasa tidak nyamankah dengan zona di mana Anda berada, dengan orang sekitaran Anda, di mana mungkin ada rencana, atau mungkin memang Anda sudah berpikiran matang, dan atau mungkin sudah dalam rangka Anda pergi meninggalkan tempat atau zona tersebut. Ya, Anda sepertinya di sini akan mencoba sebuah petualangan baru. Anda hengkang dari seseorang kah, situasikah, yang membuat Anda jenuh, membuat Anda tertekan, memilih untuk pergi. Poinnya seperti itu. Past, present, future. dan di sini untuk masalah keuangan. Jika di sini, saya ingin sedikit menambahkan, mungkin beberapa yang Anda di-PHP oleh seseorang. dan sepertinya, saat Anda mungkin sudah memberikan kode-kode bagaimana hukuman kalian akan dibawa, mungkin dia berputar-putar, mungkin dia menghilang, mungkin dia slow respon, menunjukkan tanda-tanda yang tidak memberikan tanggapan yang positif, intinya seperti itu. Bahkan mungkin ada beberapa di Anda yang di-ghosting di sini. Jadi Anda hanya mendapatkan PHP, sehingga pada akhirnya mungkin Anda memilih untuk meninggalkan orang tersebut yang hanya memberikan PHP kepada Anda, jika dalam konteks ras marah. Merasakan orang tersebut tidak positif untuk Anda, hubungan kalian. Baiklah. Untuk masalah keuangan di sini, mungkin juga bisa, seperti yang sudah kita baca di awal ini, dalam hal pekerjaan, ada benturan dengan rekan kerjakah, benturan dengan pimpinan atau orang-orang sekitarkah, atau pekerjaan yang semakin mencekik Anda kah, Anda ingin keluar dari zona tersebut, atau Anda, ada seseorang yang menjatuhkan Anda dalam hal pekerjaan bisnis dan karir Anda kah, ya, padahal mungkin Anda sudah melakukan yang terbaik, Anda sudah banyak mengalah, tapi mungkin memang hal tersebut harus Anda hadapi, memang harus terjadi, untuk pembelajaran dan pengalaman dalam hidup Anda, ini yang lebih saya rasakan dan ingin saya katakan. Jadi di sini saya tidak membaca mengenai sirkulasi keuangan Anda, up and down-nya keuangan Anda, tidak, saya di sini entahlah lebih membaca soal asmara seperti itu, dan soal life seperti itu, soal pekerjaan pun, lebih ke arah situ. mungkin beberapa yang Anda di sini perlu berganti karir, atau perlu men-shake usaha Anda, jika Anda seorang wira swasta, mungkin melakukan cara promosi yang berbeda, atau benar-benar memang juga mengganti usaha Anda, entahlah jika usaha Anda berjalan mundur, atau semakin Anda rasa melelahkan, seperti itu. Mungkin akan Anda temui, entahlah past present future, baiklah. Untuk berpasangan di sini, Beberapa dari Anda mungkin di sini yang memiliki, sorry, memiliki hubungan tidak jelas, menggantung, bermasalah, tampaknya mulai bimbang, untuk beberapa waktu ke depan tetap bertahan atau meninggalkan, beberapa dari Anda berkemungkinan, untuk merasakan sakit hati, sesuatu yang menggoyahkan, atau menggoncangkan emosi Anda, beberapa waktu ke depan nanti, dan itu dari berbagai sumber, ataukah memang berasal dari pasangan Anda, atau orang sekitaran Anda. Untuk beberapa dari Anda di sini, tidak menutup kemungkinan pula, terjadi sedikit gesekan mungkin, dalam hubungan kalian, walaupun hubungan kalian baik-baik saja. sedikit merasakan kekecewaan atau kesedihan, terhadap pasangan Anda, atau vice versa, pasangan Anda yang merasakan itu terhadap Anda. So, mungkin di sini menjadi, masukan, perlu adanya kontrol emosi, sebelum melakukan atau mengatakan sesuatu. Anda pikir mungkin hanya bercanda, tapi tidak demikian, dengan pasangan Anda, atau vice versa, pasangan Anda bermaksud hanya mengatakan itu, atau berbuat itu, hanya untuk bercanda, tapi mungkin, perasaan Anda yang sedang tidak baik, maka terjadi penangkapan yang berbeda. Ya, kira-kira semacam itu. So, ya, kontrol emosi, semoga bisa menjadi rambu-rambu, sehingga mungkin jika memang terjadi nanti, hubungan kalian tidak, tidak apa ya, tidak meruncing, tidak bisa mudah diselesaikan, atau mungkin bisa dihilangkan. So, untuk masalah keuangan di sini, baiklah, beberapa day Anda di sini merasa bahwa, jika ini lebih menekankan ke arah Anda, Anda yang bekerja sama, bukan yang berwira swasta di sini. Ya, jadi wira swasta pun dalam bentuk kerja sama, tidak single, perolak, perorangan, atau mungkin Anda yang sebagai karyawan. Saya rasa tidak terlalu jauh berbeda, dengan apa yang saya baca di, di single, keuangan single. hubungan Anda, atau zona Anda, Anda rasa mungkin di waktu-waktu, beberapa waktu ke depan nanti, sedikit menyesakan dada Anda, membuat Anda tidak nyaman. Beberapa yang Anda mungkin bahkan berkeinginan, untuk keluar dari zona Anda, resign, semacam itu. Anda sudah melakukan yang terbaik, tapi sepertinya tidak mungkin, entah tidak mendapatkan penerimaan yang baik pula, atau mungkin di sini, tidak mendapatkan tanggapan yang sebagaimana mestinya. Jadi, ada hubungan-hubungan yang Anda rasa menyiksa, sehubungan dengan pekerjaan, bisnis, dan karir Anda, dengan relasi Anda, mungkin bisa juga seperti itu. So, di sini saya tidak membaca mengenai situasi keuangan Anda, maju-mundurnya ke situasi keuangan Anda, tapi lebih ke beberapa yang Anda yang tidak nyaman, dalam hubungan kalian. hubungan dengan teman, rekan, relasi, semacam itu. Dan, kita ambil message from universe, dalam bentuk klik kartu, semoga bisa menjadi pegangan, untuk Anda beberapa waktu ke depan. Satu, dua, tiga. Jika Anda membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Baiklah, kartu pertama, di sini ada release, let go of the past. Lepaskan, hal-hal yang buruk di masa lalu. Sebuah akhir akan membuka sebuah lembaran baru, sebuah kesempatan baru, kehidupan baru, waktunya untuk move on. Kartu kedua di sini, The Star, melihat masa depan Anda, dengan penuh harapan, dan rasa optimis. lakukan yang terbaik, yang Anda bisa, untuk segala apa yang Anda lakukan saat ini. Anda akan bisa mencapai goal Anda. Ya, baiklah. Untuk kartu ketiga, Five of Spring. Beberapa dari Anda, mungkin memang sedang berada, dalam perkumulan batin, atau mendapatkan pertentangan, dari orang-orang sekitaran Anda. Mungkin di sini, saya lebih ingin mengatakan di sini, Anda perlu berbelok, atau berjalan memutar, untuk, untuk entah menyelesaikan permasalahan Anda, atau berjalan memutar, berbelok untuk menghindari, konflik-konflik, yang mungkin sedang, ada Anda alami. Jika konflik tersebut, ada di dalam hati Anda, konflik batin Anda, mungkin Anda perlu melihat, dari kacamata yang berbeda. Jika konflik tersebut, berasal dari orang-orang sekitaran Anda, Anda perlu menghindar, jalan berbelok, atau jalan memutar, untuk mencapai goal Anda. Oke, baiklah. sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, thank you for watching, see you. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.